Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhabah Syedara Kembali lagi bersama kami dalam berita Aceh Saya Akbar Hazana Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda pagi ini Dan berikut 3 berita utama pagi ini Seorang pemuda Kota Langsa di Amok Warga lantaran dilaporkan berusaha membakar rumah tetangganya Kampus IAIN Loksemawe membuka ruang kepada calon kepala daerah berkampanye di lingkungan kampus dengan sejumlah ketentuan Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Babko membantah tudingan warga Pirak Timur Kabupaten Aceh Utara Seorang pemuda gampung Sungai Pauh Tanjong Langsa Barat Kota Langsa di Amok Masa pada selasa siang Pemuda berinisial MJP berusia 21 tahun di Amok Masa lantaran diduga mencoba membakar rumah tetangganya MJP diduga kesal sebab dilarang tetangga menggunakan obat-obatan terlarang di area rumahnya Akibatnya MJP marah hingga melampiaskan kemarahannya dengan berusaha membakar rumah tetangga Warga yang menangkap dan sempat menghakimi pelaku kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Langsa Barat Perangkat desa bersama polisi kemudian mengamankan pelaku ke kantor Polsek Langsa Barat Dia ada di rumah kediaman Wak Woi di belakang itu jadi ada cekcok dengan Wak Woi itu di sebelah rumah Wak Woi itu Dia itu bakar kotak bapan telur jadi setelah dia bakar dia campak ke atas rumahnya Wak Woi masih ada apinya Karena Wak Woi panik cepat dia tahu cepat diamankan sama Wak yang tua itu Tidak sempatlah terjadi kebakarnya rumah Wak Woi itu Karena dari penambangan itu kami berdiri sedih untuk menangkap si Jaka sebagai pelakunya Polisi masih menyelidiki kebenaran tuduhan dan motif pelaku bertindak yang membahayakan diri sendiri dan tetangganya Mai Munzir melaporkan dari Kota Langsa Kasus penemuan kerangka manusia di perbukitan Gampung Lamtado, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Basar mulai diselidiki Polisi akan melakukan tes DNA untuk menemukan identitas kerangka yang dikaitkan dengan kasus orang hilang Meski beberapa asumsi dan bukti di lapangan mengarah ke Muhammad Hafiz Al-Farisi yang dilaporkan hilang sejak 4 Agustus 2024 Polisi baru bisa menyimpulkan identitas kerangka manusia yang ditemukan setelah ada hasil tes DNA Namun untuk tes DNA, polisi masih menunggu persetujuan dari keluarga Hafiz Tes DNA diharapkan dapat menjawab keraguan keluarga Polisi telah mengirim kerangka yang ditemukan ke rumah sakit Dr. Zainal Abidin Banda Aceh untuk kepentingan otopsi Jadi dari bukti-bukti yang kita temukan itu memang mengarah kepada anak tersebut Namun kita belum bisa memastikan karena masih ada tahapan-tahapan untuk mengetahui bahwa benar apa Tidaknya yang kita temukan itu menyangkut dengan orang hilang yang selama ini dicari Untuk memastikan bahwa kerangka itu adalah pelajar yang hilang, upaya apa selanjutnya yang akan dilakukan ini? Untuk selanjutnya mungkin jika keluarganya berkenan untuk dilakukan tes DNA Itu memang Poresta, itu unit S.A.S.Krim yang nantinya melakukan apabila memang keluarganya setuju Hasil pemeriksaan awal, tidak ada tanda-tanda kekerasan pada temuan kerangka manusia tersebut yang diduga menjadi penyebab kematian Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini Penemuan kerangka manusia pada Minggu 29 September 2024 menggegerkan warga Gampong Lamtado Peristiwa ini berawal dari penemuan sepeda motor tak bertuan di perbukitan Gampong itu Polisi melakukan penyelidikan dan menduga sepeda motor tersebut milik warga Gampong Kandang kecamatan Darul Imarah yang dilaporkan hilang Sepeda motor terakhir ini persis seperti yang digunakan M. Hafiz Al-Farisi yang dilaporkan hilang sejak 4 Agustus 2024 Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar Kampus membuka ruang kepada para pasangan calon, paslon, kepala daerah berkampanye Institut Agama Islam Negeri IAIN Loksemawe adalah salah satu kampus negeri yang memberi tempat berkampanye pada Pilkada 2024 Tempat berkampanye di lingkungan kampus disediakan dengan syarat kampanye harus berlangsung damai, cerdas, realistis, dan solutif Terhadap persoalan daerah Penyediaan ruang dan tempat kampanye di kampus adalah bentuk dukungan kalangan akademisi untuk kesuksesan Pilkada 2024 Namun hingga saat ini belum ada paslon kepala daerah yang meminta izin untuk berkampanye di lingkungan kampus Meski pihak rektorat sudah menyiapkan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan KPU Kita berharap kampanye-kampanye yang cerdas Kampanye yang cerdas satu, punya ide-ide cerdas Kedua, ide itu dijalik, dijalikkan dengan cerita-cerita yang cerdas Dan ketiga, pendengar bisa dibuat cerdas Kemudian yang ketiga, kita berharap kampanye yang realistis Yang tidak abstrak, realistis, dan solutif bagi persoalan daerah Yang keempat, kita berharap semua kandidat itu mengusung isu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi Sebagai isu utama pembangunan daerah ke depan Pendidikan, ekonomi, dan kesehatan Semua paslon yang berkampanye di kampus harus bisa mengungkapkan program kerja mereka tentang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi Sebagai isu utama pembangunan daerah Selain itu, isu anak dan perempuan juga dinilai penting untuk ditawarkan kepada publik Tim Liputan melaporkan dari Luk Semawe Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil mulai bersidang membentuk alat kelengkapan Dewan AKD DPRK Aceh Singkil menggelar sidang paripungna istimewa pengucapan sumpah dan pelantikan tiga pimpinan DPRK Pelantikan anggota legislatif Aceh Singkil dipandu Ketua Pengadilan Negeri Aceh Singkil Pengucapan sumpah janji pengangkatan pimpinan DPRK Aceh Singkil masa jabatan 2024-2029 berlangsung di ruang utama gedung DPRK Singkil Ada pun tiga pimpinan DPRK yang dilantik adalah Amaliyun dari Partai Nasdem sebagai Ketua Amaliyun dibantu dua wakil ketua Darto dari Partai Hanura dan Wartono dari Partai Gerindra Bahwa setelah kami menerima surat dari Pemda Aceh Singkil Suratnya dari Gubernur Aceh tentang SK penetapan tiga pimpinan DPRK Yaitu Saudara Amaliyun dari Partai Nasdem sebagai Ketua DPRK Saudara Darto dari Partai Hanura sebagai wakil satu Dan Saudara Wartono dari Partai Gerindra sebagai wakil dua Kita langsung kemarin menjadwalkan untuk pelantikan Dan hari inilah sudah kita laksanakan pelantikan Insya Allah tadi berjalan dengan lancar Kayaknya kalau yang sudah kita agendakan untuk hari ini Pembentukan alat kelengkapan Dewan AKD Badan Musawara, Komisi, BKD, dan alat kelengkapan lainnya Setelah pelantikan, pimpinan DPRK segera menggelar Rapat menentukan alat kelengkapan Dewan Rapat Paripurna Istimewa DPRK Aceh Singkil periode 2024-2029 Diadiri Forkopimda Aceh Singkil, Panwaslu Aceh Singkil Anggota DPRK Aceh Singkil, serta tamu undangan lainnya Nazaruddin melaporkan dari Aceh Singkil Terima kasih kerana menonton!